Halo guys kembali lagi dengan ADV gamers kali ini kita mau ngelanjutin main game bis Indonesia part 2 temen-temen nanti kita lanjutin ya puter-puter mapnya oke sebelum lanjut jangan lupa like comment share and subscribe dulu ya yuk langsung aja pak nah nih kali ini aku naik bis Eka temen-temen ini bisnya sering kita lihat di jalanan ya ini bener-bener bis pasaran guys ini ada tulisannya Eka disini ada eksekutif kelas terus ada tulisannya antar kota antar provinsi wooo ini bis buat luar kota nan ya keren banget ini bisnya ini pasti sangat-sangat familiar temen-temen karena kita sering lihat di jalan nih disini ada strobo nya terus disini ada tulisan Surabaya Solo Jogja Purwokerto wooo ini ada tulisan cepat ya nih bener-bener bis antar provinsi racing ada tulisan Adiputro kita lanjut bagian sampingnya guys nih keren banget ya ini bener-bener realistis guys dan ini bisnya ada wifi nya ya nih gigi gaming temen-temen terus velg nya juga tiga dimensi keren ya lanjut ke bagian belakang wooo nih ini bener-bener stripping bis Eka ya stiker-stikernya mirip banget tuh kok ini gak ada plat nomernya woi wah gimana ini guys bisa ditilang nih dan disini kenalpotnya ada empat temen-temen gigi gaming ya tuh disini ada bumper besinya biar gak ditubruk mobil dari belakang temen-temen yang bener-bener menambah kerealistisan bis ini guys diatasnya situ juga ada strobo nya kelap klip nih bagian samping kirinya kayak gini oke langsung saja kita naik temen-temen apakah disini beda sama yang lain oke ternyata sama guys oh tapi disini gak ada pengaturan buat lampunya ya kemarin berarti bener-bener bis mewah guys keren tuh tempat buat supirnya bener-bener nyaman banget terus disini ada miniatur bis temen-temen gigi gaming ya keren bener-bener kayak kita naik bis Eka temen-temen nih ya bagian penumpangnya kursinya ada dua-dua terus ini ada tisu tapi kenapa tisunya ada di tempat kipas lagi ini jalannya agak sempit temen-temen bener-bener kecil ya jalannya jadi agak susah ini aku mau ke belakang oke langsung saja kita lompat oke aku jelasin dari sini aja nih bagian belakangnya temen-temen jadi dibagi dua kursi-dua kursi ya keren bener-bener realistis ini disini ada tong sampahnya dan disini ada kamar mandi guys ada toiletnya ya oh toiletnya kecil banget wih bener-bener kecil ya nih tempat tisunya aja kebesaran ini tempatnya bener-bener kecil kapan-kapan kalau study tour aku duduknya disitu aja kayaknya seru ya nih disini ada kursinya tiga banyak juga nih dan di belakang sini ada apa ya kok ada kordennya temen-temen jangan-jangan bisa didudukin oke wow bisa temen-temen wow ternyata malah bisa tidur guys nih kita tidur di tempat duduk paling belakang guys disini bener-bener di belakangnya tempat duduk ya ini malahan keren ya malah bisa lihat kanan-kiri lihat belakang luas banget temen-temen seru ini kalau study tour kita duduk disitu pasti seru guys bener-bener bisa lihat pemandangan ya ini apalagi tidurnya di pinggir kaca kayak gini agak ngeri temen-temen oke nah karena udah malem jadi aku mau tidur dulu temen-temen kita lanjut besok kalau udah pagi ya oke nah akhirnya udah pagi juga nih bisnya udah aku parkirin temen-temen keren banget ya ini bisnya oke yuk langsung aja kita berangkat pak yuk itu klaksonnya berisik banget wih klakson telulet ini guys dan ini nih klakson biasanya juga bisa bener-bener kenceng banget yuk yuk kita jalan pak kira-kira kesitu ada jalan kemana lagi ya nih ini kemarin aku belum sampai sini temen-temen disini ada rumah-rumahnya kayak kemarin ya nice terus disini ada wah apa ini ada flyovernya guys ada jalan layangnya ya ini game ini bener-bener menambah kerealistisan guys tuh itu itu pak bodong malah ngapain nih ini ya jalan layangnya lumayan besar temen-temen ada 3 jalur ya wah disitu ada indomaret nice keren oke kita lanjut lagi naik bis raja jalanan guys disini bisnya ini sering disebut raja jalanan ya ini bisnya ada Eka sama Mira temen-temen tapi disini adanya cuman Eka tapi GG Gaming ini bisnya bentar-bentar pak wah ada apa itu guys berhenti pak lho 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 pak bodong malah ngapain nih tuh jadi kita nemuin sesuatu di pinggir tol ini guys ada warung ya warungnya ada persis di pinggir jalan tol bener-bener bahaya ini ini warungnya menambah kerealistisan guys ini ya coba kita jajan ada Coca-Cola burger lho burgernya kok di kalengin burger apa itu guys disini ada radio terus kalian mau nongkrong bisa duduk disini ya ini biasa buat nongkrong supir bis sama supir truk temen-temen nongkrongnya pada disini ada truk disini apakah kita bisa naik oh gak bisa temen-temen tapi keren ya ada truk parkir ini bener-bener bahaya guys wedangannya ada di pinggir pas jalan tol oh oh oke kita lanjut lagi pak naik bis raja jalanan guys bis EK ya ini pasti kalian sering lihat guys soalnya ini bener-bener bisnya familiar pasti banyak yang tau temen-temen oh iya bagi yang belum nonton video park 1 kalian bisa klik link di atas sini temen-temen oke coba aku zoom ya ini bener-bener kayak nyetir bis beneran guys kita nyetir bis di jalan tol wow pak bodong barbar banget wah ada apa itu wow ternyata di tengah sini ada polisi tidurnya guys di tengah jalan tol ada polisi tidur buat apa temen-temen oke disini ada jalan layang lagi ini sama kayak yang disana tadi ya besar banget jalan layangnya kalau cuman buat bis sebesar ini muat ya terus disini ada apa ini temen-temen nih ada stage coach ini buat apa mungkin ini kayak terminal ya oke sekarang kita masuk kita parkir sini yuk parkir pak tuh bisnya pak bodong dia pake bisnya juragan 99 ya kalau aku pake bis eka tuh mirip guys bisnya waduh ini kenapa markirinnya susah guys aku jarang markirin bis besar kayak gini oke kita parkir disitu saja aduh ini kenapa kakinya tenggelam semua ini asfalnya kenapa pak kok bisa tenggelam kayak gini nih disini ada parkiran bisnya besar banget lanjut disini ada gedung guys wow bisa dimasukin temen temen wah mantep ini bisa buat arisan para fans bis guys bagi penggemar bis kalian bisa arisan disitu ya ini kenapa pas kita disini kakinya yang tenggelam pak itu bisnya siapa pak pak bodong mulai cari masalah lagi kenapa bisnya ditaruh disitu kayak gantungan kunci aja oke sampai disini dulu keseruan kita review game bus indonesia part 2 temen-temen bagi yang belum nyobain gamenya kalian wajib buru-buru nyobain guys soalnya ini bener-bener keren apalagi bagi penggemar bis ini cocok banget temen-temen link gamenya udah aku kasih di deskripsi ya oke jangan lupa like komen share and subscribe guys oke see you next time bye 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 bye